KERJASAMA DPWF KPK DKI Jakarta dengan PT Mahakam Beta Pharma Jakarta Dalam membangun promosi, dapat dilakukan dengan menggunakan beragam media Promosi juga tidak memerlukan cara yang mahal Promosi bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana dengan bermitra dengan organisasi atau lembaga Dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, FKPQ, DPW Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Mahakam Beta Pharma adalah perusahaan farmasi yang memiliki produk-produk bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat Kegiatan yang berlangsung di wilayah Cawang, Jakarta Timur, Senin 18 Desember 2023 Yang dihadiri oleh Ketua DPWF KPK Provinsi DKI Jakarta Adeshaifuddin, SPD, IMM, Ketua IDPWF KPK Provinsi DKI Jakarta Mustafa, SPD, Sekretaris DPWF KPK Provinsi DKI Jakarta Khoiriyah, SPD, Bendahara DPWF KPK Provinsi DKI Jakarta DS, Haji Sofyan Sarbini serta anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan DPWF KPK Provinsi DKI Jakarta Ibu Nenti Niman, S.A. Ketua DPWF KPK Provinsi DKI Jakarta Adeshaifuddin, SPD, IMM, dalam sambutannya Dengan banyaknya jaringan dan prorgom yang ada di FKFK DKI Jakarta Menambah kemudahan PT Mahakam Beta Pharma dalam untuk branding produk dan penjualan produk dengan konsep kemitraan Ujarnya Renata Dona selaku senior produk manajer PT Mahakam Beta Pharma Keberadaan FKPK adalah lembaga yang potensial untuk ruang promosi dan penjualan produk-produk kami Semoga kerjasama ini dapat menghasilkan hal-hal positif kedua belah pihak Kata Dona Terima kasih banyak untuk Pak Ade dan pimpinan-pimpinan dari PPK Telah menyempatkan waktu dan kehadiran untuk bertemu dengan PT Mahakam Beta Pharma Yang diwakili oleh saya, Dona Dan semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini Dapat berjalan dengan baik rencana-rencana ke depannya Dan memberikan manfaat untuk lembaga, untuk TPK Dan dalam hal ini PT Mahakam Beta Pharma sangat antusias sekali untuk mendukung setiap kegiatan dari TPK Terima kasih Harapannya terbentuknya persepsi pelanggan terhadap produk yang dipromosikan Mungkin dan menjangkau semua kalangan pendidik Al-Quran Terima kasih